Drama Korea True Beauty yang tayang pada 9 Desember 2020 setiap hari Rabu dan Kamis di TVN pada pukul 22.30 waktu Korea Selatan akan segera berakhir nih guys. Kisah percintaan Jukyung dan Suho juga semakin membuat baper para penonton. Setelah Suho meninggalkan Jukyung untuk pergi ke Amerika, apa yang akan terjadi pada hubungan mereka selanjutnya? Yuk simak video preview episode 15 berikut ini. Keep on watching! Pada episode 15, 2 tahun kemudian si Jukyung ini sudah menjadi seorang mahasiswa. Ia bahkan mabuk-mabukan bersama teman-temannya saat acara reuni SMA. Jukyung galau lantaran ia masih memiliki perasaan kepada si Suho yang sedang tidak berada di Korea. Suho sengaja mencoba untuk mencapakan si Jukyung. Ia menyuruh Jukyung untuk tidak menghubunginya lagi agar Jukyung ini dapat melupakannya. Padahal Suho sendiri masih memiliki perasaan yang cukup besar untuk si Jukyung guys. Di lain sisi, Seo Joon selama 2 tahun ini makin lengket dan sering berinteraksi dengan si Jukyung. Namun ia masih belum sempat untuk mengungkapkan perasaannya. Saat Jukyung mabuk, Seo Joon memaluk Jukyung dan memintanya untuk melihat perasaannya yang sudah ia pendang sejak SMA. Namun Suho ternyata tiba-tiba datang ke Korea dan menemui Jukyung ini dan ia mengatakan bahwa selama ini ia selalu merindukan Jukyung. Namun Jukyung justru merasa kesal dan ia menjawab bahwa dirinya tidak merindukan Suho. Hal ini dilakukan Jukyung karena perilaku Suho selama di Amerika membuat Jukyung sakit hati. Penasaran kan gimana kelanjutan ceritanya? Tetap saksikan detik-detik episode terakhir dari drama Korea Studio Putih. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!